Intro Inilah yang menjadi alasan Haji Lulung dan kawan-kawan Untuk menyingkirkan Ahok dari kursi DKI 1 Wah kita baca beritanya ini Ini adalah alasan daripada kenapa kok rame-rame Haji Lulung ya CS ya itu ingin katakan menjatuhkan Ahok dari kursi DKI 1 Oke kita baca ya Kontrak pengelolaan lingkungan Kontrak pengelolaan parkir ya Di Pemprov DKI Jakarta dengan PT Putrajaza Perkasa Putrajaza Perkasa Taman Ismail Prasuki Sikini Menteng berakhir 31 Maret 2016 Itulah kesempatan bagi Gubernur DKI Jakarta Alas Ahok untuk memperhentikan Kerjasama Pemprov DKI dengan perusahaan Selasta milik Haji Lulung ya Dan meskipun sudah mengetahui adanya ketidakbedaan Dalam pengelolaan perpakiran di tim itu Ahok tidak bisa berbuat banyak karena kontrak memang masih berjalan Tetapi begitu kontrak tersebut berakhir Ahok pun memutuskan kontrak yang sudah berlangsung Sejak 2005 tersebut dan tidak diperpanjang lagi Begitu ya Dan ketidakbedaan daripada Apa yang dimaksud dengan Dimaksud adalah terlalu kecilnya Setoran pendapatan parkir yang diseterputra aja Ke Kasih Pemprov DKI Jakarta Padahal jumlah kendaraan parkir disana setiap hari adalah tergolong sangat banyak Lebih-lebih lagi menurut hasil investigasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta Dan dari laporan masyarakat diketahui Sudah sejak lama bahwa Praktek penghutan liar Berganda dilakukan oleh pihak putra aja Ketika kendaraan yang masuk ya Parkir itu sudah dipungut saat Tidak keluar uang parkir juga diminta lagi Dan menurut humas PT-UPT perpakiran Diskubtran DKI Iwan Valentino Berdasarkan penghutan tersebut Bergeser antara 5.000 hingga 10.000 perhubungan Sejak 1 Mei 2016 Dan seterusnya pengelolaan parkir di tim Sudah dikelola oleh Pemprov DKI sendiri Dan persisnya oleh UPT Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Gitu ya Sejak 1 Mei 2016 Dan seterusnya Pengelolaan berikanan di tim Sudah dikelola Pemprov DKI sendiri Persisnya oleh unit pelaksanaan teknis Perpakiran Dinas Perhubungan dan Transportasi Pemprov DKI Kata pejabat yang bersangkutan Diskubtran menerapkan Perpakiran sesuai dengan Pergub 179 tahun 2013 Tentang tarif pelayanan parkir Untuk mobil 1 jam pertama adalah 4.000 Dan jam berikutnya adalah 2.000 Tarif untuk sepeda motor adalah 2.000 Dan tarif selanjutnya per jam adalah 1.000 rupiah Tarif bus adalah 6.000 Dan per jam pertama ya Dan jam selanjutnya adalah 3.000 rupiah Dalam tempoh 4 hari saja setelah diambil oleh Diskubtran DKI Langsung terlihat perbedaan yang sangat luar biasa Jumlah pendapatan parkir disana Antara lain masih saat masih dikelola putra Dengan dikelola oleh Diskubtran Dulu waktu dikelola swasta Sebulan 47 juta Tetapi saat kami yang ambil alih Baru 4 hari saja sudah dapat segitu Kata Andrian Shah Dulu waktu dikelola swasta Sebelumnya ya Sebulannya itu pendapatannya adalah 40 juta mas Tetapi setelah saya ambil alih Baru 4 hari saja itu sudah lebih dari segitu Kata Andrian Shah Kepala Dinas Perhubungan Transportasi DKI Jakarta Dan menurut Andri Pihaknya terus akan menjajaki Lokasi lain yang parkirnya dikelola swasta Untuk diambil alih pengelolaannya Dengan demikian retribusi dari tempat parkir tersebut Bisa menambah pendapatan Kita akan juga diminta Kelola perparkiran RSUD Pasar Kantor Malikota Yang semuanya itu akan dikelola secara bertahap Ujarnya pada sumber Dari kenyataan ini kita memperkirakan bahwa Berapa besar jumlah uang Yang parkir yang bocor selama dikelola oleh putraja tersebut Sedangkan perusahaan tersebut Mulai mengelola parkiran tahun 2005 Tinggal dihitung saja ya Kalau 4 hari saja sudah 47 juta Waduh berapa triliun Berapa miliar gitu Hampir triliunan ya Bocor bagi pemuruh DKI Tetapi itu rezeki bagi pihak putraja Sejak 2005 Akhirnya pengelolaan parkir Pada 31 Maret itu Sudah entah berapa keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan Oleh Haji Lulung Itu baru satu lokasi saja Dan itu baru pada satu jenis usaha saja Masih banyak lokasi dan masih banyak jenis usaha semata Yang dalam kontrak kerjasama dengan pemuruh DKI Jakarta Sebelumnya Gubernur Ahok Jogowi itu terjadi pebocoran seperti itu Bocor bagi pemuruh DKI rezeki Bagi rekanan pemuruh DKI dan oknum-oknum Yang ada di eksekutif maupun legislatif Katanya ya Dan sebelumnya dari pemberitaan media Agustus 2015 diketahui Bahwa Pertapa besarnya perbedaan jumlah pendapatan parkir Pinggir jalan on street Antara saat Belum diambil oleh pemuruh DKI Dengan setelahnya Sejak Ahok memutuskan Menggantikan sistem parkir pinggir jalan dengan sistem teran Pendapatan parkir di lokasi-lokasi itu Melonjak sangat tinggi Sedangkan bocorannya menurun Drastis Dari data Ketika Saja Sebagai contoh Di jalan Nagus Salim Diperoleh pendapatan adalah Per 13 juta per hari Sebelumnya hanya 500 ribu per hari Di jalan Sabang Jakarta Pusat 12 juta per hari Sebelumnya hanya 500 ribu per hari Di jalan Valatehan Jakarta Selatan 7 juta per hari Dan sebelumnya 280 ribu per hari Dan yang paling mencengangkan Ya Paling mencengangkan ini ya Kita baca ya Di jalan Bulufat Kelapa Gading 40 juta per hari Sebelumnya cuma 470 ribu per hari Padahal saat itu Metran parkir disana Belum terpasang seluruhnya Wow Wow Yang namanya Haji Lulung PT Putraja Perkasa Sudah lama dikenal sebagai Perusahaan milik Haji Lulung Yang diantaranya adalah Adalah menguasai lahan parkir Di DKI Jakarta Seperti Tanah Abang Dengan cara sistem Yang tidak dapat dipertanggung Menjawabkan secara akuntabel Sehingga sangat merugikan Pemprov DKI Dan sebaliknya Rezeki bagi Putraja Tetapi selama itu pula Dibiarkan terus terjadi oleh Gubernur-gubernur sebelumnya Karena berlakunya TST Tahu sama tahu Atau tidak saling ganggu Oke Dan bocoran di sektor Perpakiran Itu hanya salah satu contoh Dari sekian banyak bocoran Proyek yang biasa dinikmati Oleh rekanan-rekanan Pemprov DKI Bersama-sama dengan Oknum-oknum eksekutif Mau pendagis latif Melalui berbagai proyek Abal-abal dan anggaran Gitu ya Namun Kenikmatan-kenikmatan tersebut Kini satu persatu tinggal kenangan Sejak Ahok menjadi gubernur Makin lama Makin banyak Rezeki-rezeki haram itu Habis ditutup Ahok Maka itu adalah Takhiran mereka pun Semakin membenci Ahok Jika Ahok Dibiarkan terus Menjadi gubernur DKI Maka habis pula Rezeki haram Mereka itu Beralih menjadi Pemasukan bagi Pemprov DKI Yang kemudian akan Diseluruhkan Untuk kemajuan Dan kesejahteraan Masyarakat Mereka Senasib dengan lulung DKI Jakarta Tidak sedikit Yang selama ini Terbiasa meraih keuntungan Melalui cara-cara Yang tidak patuh Sebagaimana diperhatikan oleh Putra Raja Di Tim tersebut Atau Cara lain Atas kebaikan Gubernur sebelumnya Yang terlalu toleran Terhadap pelanggaran Ataupun malah Diajak Kedasama menggara Proyek-proyek yang besar Oleh karena itu Ahok semakin banyak Dibenci orang Karena DKI Jakarta Orang-orang seperti Lulung itu banyak Maka musuh Ahok pun banyak Kini mereka bersatu padu Dengan segala cara Untuk menjatuhkan Ahok Sebelum ia berhasil Memperpanjang Masa kontraknya Lewat pilkada 2017 Nanti Oke Begitu ya Dan Melonjak Drastinnya Pendapatan parkir Pemprov DKI Jakarta Menunjukkan betapa besarnya Bocoran yang terjadi Selama ini Oke 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 Oke